Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, sekarang gue main game Astral Crown lagi Tapi ini udah level 39, menuju 40 Dan kenapa gue main game ini lagi? Karena gue suka sama grafiknya Seriusan, gue suka sama grafik dari game ini Walaupun ini game, ya mungkin banyak kekurangan ya Terutama yang gak suka sama auto Karena ini game full auto Ya ini dari X-Legend Jadi yang bikinnya sama kayak Aura Kingdom, Twin Saga, dan lain-lain Jadi sama-sama kayak gitu Gue udah ngebuat gameplaynya yang versi yang CN sama Taiwan gitu Pas yang awal-awal emang itu rada-rada aneh ya Ini sayang banget ini Ini tutorialnya rada-rada aneh Itu cuma ngeling-ngeling di kota doang Tapi pas udah level 20 ke atas Kita udah 15 ke atas mungkin 15 ke atas, kita udah memasuki yang namanya Open World Bener-bener Open World Ya ini bener-bener Open World Dan ini si mapnya mirip banget sama Aura Kingdom Dan juga yang bikin menarik Ini fitur-fiturnya banyak banget ya Ada Mount Dan juga ini Gila banget ini Ini motor ya Terus juga ada sistem sayap Terus juga ada sistem Ya ini mirip sama Aura Kingdom Ini si status-statusnya Sama naikin efek skill-nya Kalau gue ini main di emulator Jadi gampang buat nge-translate-nya Terus juga disini ada kita bisa naikin skill-nya Dan ini skill buff-nya ya Disini ada kostum Kita lihat dulu mungkin satu-satu kostumnya Dan waktu pas awal Gue dapet Bunny Ear ini Tapi kalau ini Dan yap Ini kostumnya Gak tau didapetin dari mana Kalau yang lain Cuman Ini juga kekurangannya Ini si armornya Ini gak berubah ya Jadi ini full sama kostum Kecuali senjatanya Ini berubah senjatanya Dan kalau udah plus 20 Senjatanya bakal bersinar Beda-beda itu si Aura-nya Dan ya ini Senjatanya keren banget ini Lihat ini Aura-nya Tapi di kostumnya juga ini Bagus-bagus Yap Wow Ini bagus-bagus ini Ini kostum-kostum yang warna kuningnya ya Atau bisa dibilang yang elite-nya lah Kalau yang biasa-biasanya Paling kayak gini-gini Ini kayak gini Yap Ini kostum-kostum biasanya Bagus juga sih Cuman Ya statusnya lebih besar yang elite Tapi gak terlalu Ngaruh besar juga Si statusnya ya Dan juga Disini Si gamenya ada VIP-nya Ini juga kekurangannya Yap Ini ada VIP-nya Ini game Dan ini Ya ini Si apa ya Si partner kitanya Kuin idolon-nya ya Dan gue baru punya dua ini Ngedapetin idolon yang lain Ini susah banget ya Gue baru punya dua biji Ini yang lainnya ini Medip kiri token Dan Yap ini keren banget ini Oh my god Walaupun gak terlalu banyak Si partner-nya Si idolon-nya Cuman ya Desainnya gue suka ini Dan ini dia Gue baru punya satu biji Kartunya Ini gue baru punya lima ya Wah ini udah punya lima deng Dan seperti biasa Kita juga bisa Naikin sininya ya Dan bisa Kayak gini-gini Disentuh-sentuh ini Jadi sekarang gue ini Kehabisan quest Harus level 40 dulu Kalau mau quest Quest utama ya tentunya Tapi ya kita coba dulu ini Si mukul-mukulnya Si partner-nya itu Keren banget itu Si skill-nya Dan kalau pengen yang lebih eye-catching Pilih yang mage Itu eye-catching banget si skill-nya Tapi yap sekarang kita diary dulu Ini rekomendasi Kalau misalnya kita Abis si quest-nya Ini tinggal klik Ini rekomendasinya ya Dan ini rekomendasinya adalah Ini experience dungeon Satu kali lagi Oke langsung kita coba aja Jadi disini auto itu Pilihan ya Ya itu Terserah sih Kalau misalnya Mau ngelawan monster-monster Kayak gini Kita manual Silahkan Kalau misalnya auto Silahkan ya Cuman Ini game 2 Game Overpower Si karakter Karakter kitanya Jadi Gue bener-bener Belum Belum nemuin Yang namanya kesulitan Sampai level segini Maksudnya kesulitan itu Walaupun kesulitan Darah gue ngurangin Berapa gitu Itu Gue Belum nemuin Oh Ada deh Satu dungeon Ada satu dungeon Lumayan susah Tapi kalau Overall Ini game overpower ya Si karakter kitanya Gatau kenapa itu Gue juga Ini nunggu-nunggu Ini kapan Gue Bakal Apa ya Bakal kesusahan Biasanya kan Kalau di game-game MRPG itu Level-level Menengah Kesusahan ya Tapi ini belum Ini gue belum nemuin ya Lumayan Aneh sih Apalagi kalau Pas Sweep onnya Udah diagres Sampai plus 20 Itu gila-gilaan Bang One hit kill One hit kill Di dungeon Experian ini Dan disini Kita bisa ganti Ininya Oh iya Ada dua hal Yang Manual Yang pertama Skill si Eidolon Yang kedua Skill ultimate Kitanya Ini Yang ininya Itu Manual Gak bisa otomatis Itu Ya Sekarang kita coba Oke Kita coba Manual aja Ini Ini one hit kill One hit kill Manual juga Kita ya Gergetnya kurang Dapet ya Oke kita auto aja Ini cuma Naikin Experience Semoga Naik level Sesudah Beres dungeon Ini Dan disini Karena monsternya Banyak banget Jadi rada Like mungkin Si musiknya juga Ah Beres Dan akhirnya Level 40 Gue ini Wow Akhirnya Akhirnya Gue bisa Quest Utama juga ya Tapi Sekarang kita ambil dulu Hadiah-hadiahnya Mungkin ada hadiah Level mungkin Ini dia Ini buat naikin sayap Ini ya Oke Ini sayapnya Jadi kita naikin Sayap Oh bukan naikin sayap Oh tadi mah buat naikin Eidolon Bukan sayap Tapi Ini si sayapnya Ini dia Ada Lumayan Tapi gak bisa dilihat Ini si preview Sayapnya Kita bisa nge-hide Bisa nampilin sayapnya Dan juga bisa diwarnain Si sayapnya Ada 3 warna ya Si bajunya juga bisa Dirubah-rubah warnanya ini Oke Dan sekarang Gue udah naik level Hmm Kayaknya gue mendingan cari yang Ini mungkin Yap Kita ke atas dulu aja Yap Oke Dan sekarang kita naikin Si Eidolonnya Wah Mulai lama ini naikinnya ya Gue ngefokusin ke DIY Karena itu keren si Efek skillnya Ini si wiponya beda-beda Dan ini Level 20 Kita bisa berubah kelas Jadi Ya ini keren ini Kita berubah kelas Jadi Sekarang gue tipe Shield sama pedang satu tangan Ini level 20 Kita bisa milih ya Bukan berubah sih Milih ya Jadi Mau tetap yang tipe ini Atau ganti yang Ke tipe ini Jadi kayak sama Kayak aura kingdom gitu Tapi Dari skill Ini gak berhubungan ini Jadi si skillnya Kita bener-bener beda Dan juga si statusnya Kita bener-bener beda sendiri ya Yap Jadi gak ada hubungannya Dengan kelas yang Satunya Gak kayak di aura kingdom Tapi ini menarik Ini menarik ini Kok yang tipe gunner itu Kelas yang Apa ya Kelas yang satunya itu Tipe panah Tapi yap Kita ganti dulu aja Karena ini Jauh lebih Besar Si statusnya Oke Sekarang gue level 40 Kita langsung Quest aja Dan ini yap Gue punya Pet ini Sumpah lucu banget ini Si amountnya Oke Sekarang kita Quest utamanya Sudah Ya quest utama Bentar Kita lanjut Dungeon lagi ya Dungeon yang lawan boss Tapi Ya gampang Itu gampang Game ini masih gampang banget Di level 40 Oke Mungkin kalo Misalnya gue pake Equip-equip Yang warnanya Biasa kali ya Yang warnanya biasa Kayak gini Yang abu-abu gini Pasti Rada-ada Greget Mungkin si level ini Tapi Kalo udah equipnya Kayak gini Ini Wew banget ini Oh Oke Dan ini kalo diliat-liat Si tempatnya juga Hampir sama ya Kayak Aura Kingdom Ya yang gue suka Ini sama grafiknya Ini game Android Tapi grafiknya kayak gini Ini mirip banget sama yang di PC ya Wah Sekarang gue kemana ini Semoga ke tempat baru Sebelum ini ada Hah Bener ke tempat baru ya Wah Sebelum tempat yang tadi Itu Gurun Itu juga keren Tapi sekarang Apa ini Wow Kayaknya deh Aura Kingdom juga Ada tempat-tempat kayak gini deh Oh Monster-m Monster juga Sekarang keren-keren ya Ini si musiknya juga Mantap Dan ini si NPCnya Kayak Gundam ini Dan ini lumayan banyak yang main Kalo misalnya gue ke Kota Kota ya Ketengah kota itu Lumayan banyak yang main Dan Yap Sekarang Kita langsung auto ini Nope Kita kayaknya gak usah auto deh Sekarang kita Mulai Lumayan banyak Nge-kill si monsternya 14 biji Ini Kameranya Bisa diputar-putar Bisa di zoom in Zoom out Kameranya Oke Oh iya Satu lagi ya Kekurangan yang paling penting Ini si bahasanya Tapi game ini Cukup mudah Buat di mengerti Gak terlalu kompleks Si menu-menunya Kecuali Yang harus di-translate manual Ya status-status tadi ya Biar Nge-buildnya lebih Enak gitu Nge-build si Status karakernya Tapi kok untuk fitur-fitur yang lain Ini Kayaknya Kayaknya gak perlu di-translate juga Bakal ngerti ya Dan Oke ini ada orang ini Kayaknya yang tipe pisau Ini tipe katar ya Oh Atau knuckle gitu Si Wipon yang satunya Keren itu Kayaknya gue juga ntar Mau coba Tapi Kayaknya ntar Mau coba yang tipe match dulu ya So itu efek skillnya Mantep banget Oke Sekarang kita Kita serangan ultimate Aja cobain ya Cepun gue Gak tau kenapa ini Serangan ultimate nya tuh Kadang-kadang suka Gagal Ini dia Cuma gitu doang Kalau sih ada Kombo-kombo selanjutnya itu Gue gak tau kenapa itu ya C'mon Dan ini kita serangan si Partner nya Wah efek skill partner Lebih GG Daripada Efek skill gue ini Oke Sambil liat-liat yang lainnya Si skillnya Gue menaikin kaya Ini lumayan Sampai sekarang ini lumayan mahal Kalau udah level 30 ke atas ya Tapi Kayaknya kalau skill ntar dulu Karena gue masih overpower banget ini Oke Satu lagi Yap Beres So Pedangnya gila ini Dan sekarang kita lawan monster lagi Wah Tapi di level 40an juga ini Kalau misalnya Kita Quest utama Itu lumayan cepet ya Sini levelnya Ya paling gak enak ya Kayak tadi kehabisan quest Gue juga harus nunggu 1 hari Biar si dailynya kereset itu Baru bisa quest yang Experience ya Dungeon experience lagi Oh oke Cutscene Kita lawan boss Dan ini juga si cutscene nya Keren-keren Cutscene nya Gue suka ini Cutscene nya Oke Dan kita lawan boss nya sekarang Ya lumayan tebal kalau boss nya Oke Kita skill Ultimate aja Kayaknya itu gagal Ski ultimate nya Gue gak tau kena upload Cuman gitu doang Atau harus ditap-tap lagi gitu Atau mungkin sekarang kita coba dungeon dulu ya Kita coba dungeon dulu Yang Dungeon Ini Atau kita dungeon yang ini dulu deng Yap Kita dungeon yang ini dulu aja Sekali ya Ini sekali lagi nih Tinggal sekali lagi Dan ini Ya ini juga full auto Padahal ini dungeon nya Level 39 Itu cuman Liat ini Gampang ya Oke dan sekarang kita Langsung lawan boss nya Dan ini si dungeon nya juga Pendek ya Ini dia Padahal si boss-boss nya ini Bisa ngeluarin skill-skill Warning yang warna merah itu Itu bener-bener Ngaruh banget Carter gue ya Oke Nah itu skill-skill warning warna merah Tapi darah gue gak ngurangi satu Satupun kayaknya Oke kita beres Yap Jadi itu contoh dungeon nya ya Dungeon daily nya Dan kita tadi dapet Kotak Ini isinya equipment Oke Dapet yang ini 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 Qatar kayaknya ya Side weapon nya yang tipe knife mungkin Dan ini juga ada dungeon Real time party nya Real time party Tapi karena ini game Yang mainnya rada-rada sedikit Jadinya rada-rada susah Kalau misalnya nyari Party Ini dia Yap ini dia Kalau misalnya kita ini Ini nge-matching ya Ini nyari anggota party lain Kita coba 1 menit Ini bakal ada yang party atau enggak Ya ini emang gak ada yang mau ya Mungkin karena Si Dungeon nya ini masih gampang Dan yang ininya Kebuka di level 53 Kalau di level 53 ini mungkin Banyak ya Banyak yang party Dan juga PvP Gue lupa lagi PvP kemana Ini yang kolosium ini nih Yap Gue baru PvP 2 kali Jadi lawannya masih gampang Tapi ya Ini ada PvP nya Walaupun ini lawan AI ya Lawan AI nih Ini pilihan pertama ya Holy shit Wah Oke kita coba aja Ini lawan AI Dan gue ini baru 2 kali Tuh Sebentar Berapa itu? Si ini 200 ribu kah? Gue bakal kalah tuh gini mah Holy shit 2 ribu itu Oh wow Yang ketiga kali parah banget ini Dan Kita coba lagi Kenapa gue lawan yang kuat? 180 ribu Oh mulai ini ya Mulai ini Dia level 49 Dan pastinya gue kalah ini mah Dammit Dammit Ya Ya ini PvP ya Wah Eh ini mah gak ada gerget-gergetnya Harusnya gue lawan yang seimbang ya Baru gerget itu Kita coba lagi Sekali lagi 3 kali aja 95 ribu Ya pastinya gue menang ini mah V Come on Oh ya pastinya gue menang ini Oke Yang minimal sekali menang hari ini ya Oh jadi itulah PvP Kayaknya kesin-kesininya Ya itu pastinya susah banget Tapi kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja Jadi inilah Astral Crown Di level 40an Gameplaynya kayak gini Si fiturnya-fiturnya tadi Ya walaupun gue gak Ngelakuin semuanya Karena pastinya itu bakal lama banget Tapi Oh ini Gue dapet Oke Gue dapet status baru ya Walaupun gue ini Gak lengkap Si fiturnya-fiturnya Di ini Yang ini Ini pasti banyak yang belum dilakuin ya Tapi ya intinya kayak gini Oh ini kita lawan-lawan Boss-boss kayak gini ya Tapi Ya ini game memang auto Ini game full auto Jadi kalau yang kurang suka auto Atau mungkin kurang cocok Tapi kalau misalnya yang gak masalah sama auto Tapi Suka dengan grafik game kayak gini Pastinya ini Cocok ya Ini cocok buat Yang pengen main game santai Tapi dengan grafik yang keren Dan ya Gameplaynya sampai sini dulu aja Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye-bye